Wa qimus salata wa atas zakata wa raka'u na'arraqi'in Dan tunailah, tunilikanlah oleh kalian salat dengan benar Serta keluarkanlah zakat dengan tulus Dan ruku'alah engkau bersama orang-orang yang ruku'ah Orang menemukan tujuan hidup lagi Gairah berkehidupan lagi Orientasi kehidupan lagi Sehingga Islam sangat mudah diterima Ini yang menjadikan ahlak itu lebih utama Dibandingkan dengan kata-kata Jadi kalau kita berperilaku dengan baik sebagai seorang Muslim Anda karyawan, di kantor Anda jujur Di kantor Anda disiplin Dalam konteks Anda bekerja Anda menjadi orang-orang yang baik dalam berperilaku Sehingga orang bertanya Ketika orang bertanya kenapa engkau begitu Anda katakanlah Islam yang mengajarkan saya demikian Jadi ketika kita memahami bahwa Islam itu menunjukkan nilai kebaikan Maka itulah angka da'wah yang paling efektif Sehingga mudah mengenalkan semua orang dengan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alemin Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wadhaniyatihi Wa ummatihi ila yawmiddin Waba'at Faya ahbaba allahi wa ahbaba rasulihi Salallahu alaihi wa sallam Usi nafsi wa iyaakum bitaqwa allahi Faqad fazal buttaqun Fa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa qala ta'ala Ya ayyuhallamina amanuttaqunallaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudara-saudarikum Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali perjumpaan kita Di kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution Malam ini Waktu Indonesia bagian Barat Sudah memasuki insya Allah Di penanggalan 4 Jumad al-Ula 1445 Hijrah Bertepatan dengan 16 November 2023 Masihi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dengan detik ini Memuliakan kita semua Menyehatkan kita semua Melindungi kita semua Dan tentu saja lebih daripada itu Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita Sehingga mampu menata setiap aktivitas kita Dengan baik dan dalam rangka menyiapkan bekal Untuk menuju hisab pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah kita kerjakan Demi menunaikan misi besar di muka bumi ini Untuk itu mari kita kembali Mengkaji lagi Mengkaji lagi pedoman yang telah Allah tuntunkan Melalui Rasul Muliya Nabi Muhammad SAW Yang bukan hanya menjelaskan kepada umatnya Tapi juga memberikan keteladanan Memberikan tuntunan Sehingga mudah kemudian untuk kita pelajari Kita pahami Kita ikuti dalam kehidupan kita Dan tentu saja semua pedoman dan tuntunan itu Bersumber dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan Lalu kemudian detil yang kita temukan Dalam penjelasan hadith-hadith Serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW Untuk mengakses itu semua Di dalam Islam Alhamdulillah kita punya dokumentasi-dokumentasi Yang tersambung Hingga kita namakan itu berdasarkan Dari penjelasan ulama-ulama kita terdahulu Dengan nama ilmu yang bersanad Yaitu dokumentasi pengetahuan Yang tersambung di setiap eranya Hingga menuju ke titik asalnya Sumber utamanya Yaitu Rasulullah SAW Yang insya Allah semua itu bisa kita dapatkan sekarang Dengan sangat mudah Dan insya Allah sangat lengkap Sehingga bisa memudahkan kajian kita Dalam setiap ruang, waktu, dan situasi Kini dengan izin Allah SWT Kita akan sambungkan pembahasan kita di malam ini Di surah Lebakarah Masih surah yang sama Namun ayatnya insya Allah sekarang Masuk di ayat yang ke-43 Dan mohon izin bila kami mengingatkan Di awal kajian ini bahwa Kajian malam hari ini Barangkali durasi waktunya akan sedikit terbatas Karena kita hanya akan berhenti di waktu isya Ada kegiatan yang harus kita kerjakan Teman-teman Karena itu Mohon untuk fokus pada titik kajian ini Sehingga ada Satu pemahaman yang utuh Kemudian ketersambungan dengan Pembahasan-pembahasan sebelumnya Insya Allah Langsung saja Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Di surah Al-Baqarah Di ayat ke-43 Allah SWT berfirman Wa qimus salata wa atuz zakata Wa raka'u ma'ar waqi'in Dan tunaikanlah oleh kalian Salat dengan benar Keluarkanlah zakat dengan tulus Serta ruku'alah Tunduklah patuhlah kepada Allah Sebagaimana orang-orang yang lain Tunduk dan patuh kepada Allah SWT Teman-teman Kita telah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa rangkaian ayat-ayat ini Terkorelasi dengan sikap dan sifat Kalangan atau komunitas Yahudi khususnya Yang mereka bekerjasama dengan Orang-orang munafik di kalangan masyarakat Madinah Dalam membangun koalisi Juga membangun persepsi Dan dalam saat yang bersamaan juga Melakukan tindakan-tindakan Atau memunculkan juga karakter-karakter Yang bertentangan dengan kesepakatan Yang telah dibangun Baik itu bersama Nabi SAW Ataupun juga kesepakatan umum Yang didokumentasikan dalam piagam Madinah Itu kesepakatan semua unsur yang ada Di Al-Madinah, Al-Munawwarah Dalam rangka membangun negeri Jadi jangan diposisikan sikap-sikap Yahudi Dan beberapa kalangan munafik Yang hadir pada saat itu Di Al-Madinah, Al-Munawwarah Hanya head to head Atau juga face to face Dengan Nabi SAW Tapi kita pahami Dengan satu pemahaman yang lebih luas Lebih utuh bahwa Entitas yang ada pada masa itu adalah Satu entitas berbangsa Bernegara Yang telah membangun kesepakatan Untuk meletakkan dasar kesamaan Visi bernegara Dalam satu kesepakatan Dan komitmen yang diberi nama dengan Piagam Madinah Jadi tindakan-tindakan yang muncul Dari kalangan-kalangan Yahudi pada masa itu Ataupun juga Kaum munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa itu Yahudinya ada Ka bin Ashraf Kemudian munafiknya ada Abdullah bin Ubay bin Salul Dan nanti segala keterangan terkait ini Bukan hanya ayat Kemudian juga hadith Atau kitab-kitab yang didokumentasikan oleh Para ulama dan tersambung sampai dengan ke kita Tapi ini akan diperkuat oleh situs-situs Yang sampai saat ini Masih bisa kita temukan jejaknya Di dalam kehidupan masa lalu Yang tersambung pada Keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah ini Dan semua situs itu Masih terdokumentasikan dengan sempurna Semua keadaannya di area Al-Madinah, Al-Munawwarah sampai dengan kini Seperti bentengnya Ka bin Ashraf Atau beberapa situs Tentang kejadian-kejadian yang diberitakan ini Jadi saya selalu ingin mengatakan bahwa Kalau ayatnya sudah jelas dibacakan Hadithnya juga tegas diseleksi Dan terbukti validitasnya Kemudian juga tokohnya dilacak lewat sejarah ditemukan Dan situsnya sampai sekarang masih ada Maka apalagi yang membuat kita ragu Tentang kebenaran isi Al-Quran Kebenaran Sabda Nabi Muhammad SAW Dan yang lebih penting adalah Bagaimana kebenaran isi itu Memberikan pedoman berkehidupan kepada kita Bagaimana bersikap, bagaimana kita mendekati Allah Dan bagaimana kita menjalani kehidupan Di muka bumi ini Nah kembali lagi Di ayat ke-40 Kita telah sampaikan jauh-jauh pertemuan sebelumnya Bahwa Nabi Muhammad SAW Dibimbing oleh Allah SWT Untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Yang di Mekah notabene tidak ditemukan keadaan itu Ya tidak ditemukan banyaknya Yahudi Seperti pernah saya sampaikan bahwa Yahudi Banyak menunggu sebetulnya kedatangan Nabi di Madinah Tidak di Mekah Karena mereka melihat Bahwa peluang untuk mendapatkan kenyamanan di Madinah Lebih tinggi Tempatnya cukup strategis Mereka mengambil bagian utara Seperti sering saya sampaikan Kemudian juga mereka akan mendapati peluang kenyamanan lebih Karena tidak mempersamai Nabi Ya sekali lagi Tidak mempersamai Nabi Dalam fase awal perjuangan Yang itu butuh tenaga ekstra Banyak tantangannya Banyak rintangannya Banyak persekusinya Bahkan tidak jarang menghasilkan Atau juga Menghadirkan eksekusi-eksekusi Ya tapi mereka menunggu fase-fase kenyamanan Yang berada di daerah utara Al-Madinah Al-Munawwarah Atau Ayatrib Kala itu dinamakan tempatnya Dan dalam kondisi demikian Nabi datang Ke Al-Madinah Al-Munawwarah Kemudian terdapat heterogenitas Dari penduduk yang ada pada masa itu Maka kita dapatkan Bagaimana Al-Quran membimbing Rasulullah SAW Untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Ya bagaimana Nabi dibimbing oleh Allah SWT Untuk mengkhitab Mengajak berkomunikasi Pada kalangan masyarakat Yahudi Misalnya dengan mengingatkan kembali Atas klaim yang mereka telah sering Utarakan, deklarasikan Bahwa mereka keturunan seorang Nabi yang soleh Yang dekat dengan Allah Bani Israel Orang-orang yang Mendekat kepada Tawbat Kemudian Nah dalam kondisi itu Saat yang bersamaan Juga ada sindiran-sindiran halus dan tajam Untuk mengembalikan kesadaran komunitas Yahudi Khususnya pada masa itu Agar mereka kembali pada komitmen awal Untuk tujuan awal datang mereka ke Madinah itu apa Dalam rangka menunggu Nabi Menaati Rasulullah Itu dikembalikan kembali Ya jangan karena Yang Nabi yang diutus Yang dipilih ini Tidak sesuai dengan harapan mereka Dari jalur yang tersambung kepada Sidna Ishaq Tapi Allah memilih dari jalur Sidna Ismail Lantas kemudian semua mereka Dengan sifat egocentris Dan sifat egoistisnya Itu kemudian ditepikan begitu saja Sampai menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalam konteks Satu pertemuan ini Dan konteks peleburan secara sosial ini Didapati fenomena-fenomena Ya Nabi dituntun oleh Allah Untuk menyadarkan Mengembalikan mereka Di ayat yang ke-40 Yaitu pola adaptasi awalnya 41 menyadarkan keimanannya Kemudian 42 Mengembalikan ke alam yang benar Dengan menghilangkan karakter-karakter buruk Sifat manipulatif dan sebagainya Nah 43 ini Mengembalikan kepada dasar ketaatan Yang sesungguhnya mereka diperintahkan Sejak era-era sebelumnya Terutama zamannya Musa A.S Sampai ke Isa A.S Dengan ibadah-ibadah Yang bahkan namanya tetap sama Masih senafas Dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W Dan di masa Nabi Muhammad S.A.W Itu disempurnakan keseluruhannya Baik kata caranya Bacaannya Juga dengan hikmahnya Nah di titik inilah kemudian Bagian 43 Atau ayat ke-43 Di surah Al-Baqarah ini Itu masih tersambung dengan sebelumnya Terkorelasi Jadi 40 adalah sapaan adaptasinya 41 mengembalikan keimanannya 42 menepis sifat-sifat buruk Yaitu karakter manipulatifnya Lalu ke-43 menunjukkan kembali Ritual amalan yang mengoneksikan mereka kembali kepada Allah S.W Kita akan lihat ayat ini Sekaligus dengan latar belakang Kisah yang terkait dengan turunnya ayat ini Kita malam ini yang akan kita jadikan sebagai referensi Dan juga dalam beberapa kajian Saya memperkenalkan kepada teman-teman Beragam kitab untuk kita ketahui Baik yang masa klasik Ataupun yang kontemporal Malam ini kita bersama kitab Jami'ul bayan Anta'wili ayyul quran Atau dikenal juga dengan Tafsir al-imam al-tabari Ini termasuk Tafsir klasik teman-teman Awal-awal Dari dokumentasi-dokumentasi Tafsir yang eranya Ini tidak jauh dengan era Nabi S.A.W Jadi kurang lebih dua abad lah Berarti era di dua ratusan ya Jadi kalau di nabi awal-awal periode hijrah Kemudian di awal abad pertama Nah ini di abad kedua ya kurang lebih Kitab ini sudah bisa diakses Tersambung maksudnya dari kita sampai ke abad itu Dan yang lebih awal lagi nanti Kita juga memiliki Tafsirnya Tanwirul Mikbas Min tafsiri Ibn Abbas R.A Ini yang Dinisbatkan kepada sahabat junior Ibn Abbas R.A Jadi nanti Kita akan urutkan dari Tafsir klasik Kemudian pertengahan Sampai yang kontemporer Kita juga nanti Seperti saya sampaikan Di kontemporernya kita punya Tafsir al-munir misalnya Yang seperti ini Ini yang Profesor Wahba Az-Zuhaili Yang sangat populer Kemudian nanti kita punya Tahrir watanwirnya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur Dan kita punya yang pertengahannya Seperti Al-Fakhr Al-Razi Nanti banyak sekali Nanti ada beberapa yang lain Bayabawi Al-Marawhi dan sebagainya Yang insyaAllah Kitab-kitab itu kita miliki Sehingga kita Bisa memudahkan Untuk belajar bersama Dengan teman-teman Sekalian seperti yang guru-guru kami Pernah ajarkan insyaAllah Baik Bismillahirrahmanirrahim Qalil Musallifu Rahimahullahu Ta'ala Penulis kitab ini Yaitu Al-Imam At-Tabari Menyampaikan Al-Qawlu Fi Ta'wini Qawlihi Ta'ala Keterangan ulama Terkait dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu di Al-Baqarah Ayat 43 Waqimus Salata Wa'atiz Zakat Wa Raka'u Na'arraqi'in Dan tunailah Tunailah oleh kalian Salat dengan benar Serta keluarkanlah Zakat dengan tulus Dan ruku'alah Engkau bersama orang-orang Yang ruku'ah Qala Abu Ja'far Berkata Imam Abu Ja'far Rahimahullahu Ta'ala Zikira Anna Ahbar Al-Yahud Wal-Munafiqin Kanu Ya'amurunan Nasa Bi'aqamis Salah Kita teruskan dulu Bacaannya Supaya tidak terputus Wa'itai'iz Zakat Wa'la Yathalunah Fa'amarahum Allahu Ta'ala Bi'aqamis Salati Ma'al-Muslimin Al-Musaddiqin Bi' Muhammadin Baik Qala Abu Ja'far Berkata Imam Abu Ja'far Rahimahullahu Ta'ala Zikira Disebutkan Tersebut Anna Ahbar Al-Yahud Wal-Munafiqin Bahwa Para elit Ya Para pemuka Orang-orang Yahudi Wal-Munafiqin Dan orang-orang Munafiq Saya tadi Sampaikan di awal Teman-teman sekalian Tokoh-tokoh Yahudi Ini ada kalangan-kalangan elitnya Seperti Kalbin Ashraf Gitu kan Dan beberapa juga Yang lain Lalu juga ada Kalangan elit Di kalangan Munafiq Jadi kalau kita Petakan Di Madinah Al-Munawara Itu Dari heterogonitas Penduduknya Kita dapati Ya Jadi kan Penduduknya itu beragam ya Heterogen Bahkan Beragam suku Jadi kalau kita Bagi Disini ada Muhajirin Ya Ini yang pendatang Yang berasal dari Mekah Yang berhijrah Ya Bersama Nabi Sallallahu Ataupun yang sebelumnya Telah sampai Sebagai pendahulu Ke Yathrib Atau di Al-Madina Al-Munawara Kemudian disini ada Ansar Ini penduduk Madinah Yang spesifik Disebut Atau disifati Menyambut Kalangan Muhajirin Dan juga Memberikan Pendampingan Pendampingan Juga melakukan Persaudaraan Dengan Kalangan Muhajirin Dan ini terdapat Beberapa Suku Asli Dalam kata asli Yang telah bermukim Lama disana Telah bermukim Lama Kalau asli secara turunan Sampai ke Yathrib Itu sulit Untuk kita lacak Dan kita temukan kembali Tapi setidaknya Kita bisa melacak Dua suku besar Yang khususnya Ada di wilayah selatan Yang tersambung Nanti geneologi mereka Atau sisilah mereka Ke Yaman Misal Yang paling populer Kita kenal itu Ada Aus misalnya Ada Khazraj misalnya Ada Bani-Bani Yang lainnya lagi Dan seterusnya Itu banyak sekali Ini yang oleh Nabi SAW Pertama kali Dipersaudarakan Dan diprovokasi lagi Oleh Yahudi Untuk berpecah kembali Nanti ada suku-suku Yang lain lagi Cukup banyak sekali Dalam beberapa Kesempatan Teman-teman Kalau main ke Museum di Madinah Dulu itu Di Kuba Masih ada Geneologi Atau silsilah-silsilah Suku-suku Madinah Lengkap sekali Di Museum Kuba itu Dekat dengan Masjid Kubanya Hanya sekarang Direnovasi Terus depannya Dibikin taman Sehingga Semua yang terkait Dengan Madinah Itu pada umumnya Sekarang Berbagai macam Dokumentasinya Dialihkan ke Museum khusus Di Madinah Al-Munawara Atau juga bisa kita Akses yang dekat Masjid Nabawi itu Disitu ada beberapa Hal yang Menjadi miniatur-miniatur Kehidupan masa lalu Baik teman-teman sekalian Nah Nanti saya Gambarkan disini Ada penduduk Madinah pada umumnya Yang beragam Yang tidak kita Sifati dengan Ansar Kalau ansar itu kan Artinya menolong Menolong dengan Tulus Menolong dengan Lengkap Membangun persaudaraan Itu ansar sifatnya Ada lagi kalangan-kalangan Yang lain Yang satu Dia Bisa dikatakan Pura-pura berislam Mengatakan Islam dengan Lisannya Tapi tidak dengan Iman dan perilakunya Maka disifati oleh Al-Quran dengan Kalangan Munafiq Ya Ada lagi nanti Golongan Yahudi Nah Ini saja Gambaran besarnya Ini gambaran besarnya Nanti yang Kufur yang lain kan Masih ada juga Yang dia tidak termasuk Dalam golongan Yahudi Tapi juga dia belum berislam Dan tidak juga disifatnya Dengan munafif Yang kelak nanti Keseluruhannya Ini yang paling menarik Dalam jangka waktu 10 tahun Ini Memeluk Islam Ya dengan cara-cara yang damai Cara-cara yang memahamkan Yang mereka juga membaca Dengan intelektual mereka Artinya Kemampuan mereka Yang mungkin tidak Seperti sekarang Banyak akses informasi Bisa melakukan Verifikasi kebenaran Ya mereka hanya Menerima dengan Kadar akalnya Kemudian juga Menerima dengan Kadar imannya Lalu menemukan Kebenaran Islam Yang secara Akhlak Bisa mereka bandingkan Secara ilmiah Bisa mereka bandingkan Dengan klaim Keyakinan yang lain Dan dari situ Memutuskan mereka Untuk berislam Sehingga kelak Di Madinah itu Isinya semua Muslim Maksud saya Maksud saya berbicara Berbicara seperti ini Kalau dengan orang Dahulu saja Tidak menemukan Akses yang luas Untuk memverifikasi Satu informasi Dan kebenaran Seperti saat ini Didapatkan Tapi mereka bisa Menemukan kebenaran Sejati Mengapa penduduk Dunia sekarang Dengan semua akses Yang bisa dilakukan Semua alat verifikasi Dan instrumen-instrumen Kebenaran Yang bisa digunakan Untuk mengecek Segala hal Itu tidak bisa Membaca sebuah kebenaran Seperti orang dulu Bisa mendapatinya Nah ini faktornya Nanti babnya lain lagi Ada faktor duniawi Materi Kebanyakan Terikat dengan dunia Misalnya Dan faktor-faktor lainnya Nah yang saya ingin Gambarkan adalah Kenapa saya highlight Yang ini Kita nanti akan Bisa bahas lagi Lebih panjang Tentang misalnya Komunitas Kristen Ada atau enggak Dan sebagainya Itu bisa Dibahas terpisah Tapi Saya ingin fokuskan Kepada dua ini Karena waktu itu Yang sangat terbatas Teman-teman Hanya Sampai pukul Tujuh lewat Sedikit saja Ya 1905 Sampai waktu Tibanya waktu Isya Waktu Indonesia Bagian Barat Sehingga Saya fokuskan Di titik ini saja Nah Di Quran Surah ke Dua Al-Baqarah Ayat ke 43 Ini kisahnya Terkait dengan Elit-elit ini Yahudi Dan monafik Jadi di Yahudi Misalnya Kita temukan Ada seorang Bernama Ka'ab bin Ashraf Ini populer sekali Di kalangan Yahudi Ya Ka'ab bin Ashraf Di sini kita temukan Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay Ya bin Salul Dan menariknya Situs-situs terkait dengan Petualangan Keduanya ini Itu beberapa Masih bisa dilacak Dan ditemukan Sampai dengan sekarang Seperti bentengnya Ka'ab bin Ashraf Misalnya Ini yang paling komplit nih Seorang pujangga Wajahnya juga Secara keduniaan Ganteng Orangnya kaya Punya pengaruh Kemudian juga Punya pengetahuan Tentang keyahudian Yang cukup pendalam Tapi provokator Juga gitu ya Ini golongan elit Golongan elit Dan keduanya Disebutkan Di dalam sejarah Bukan hanya dinarasikan Tapi juga memang Diverifikasi Dalam perjalanan sejarah Sebagai penentang Nabi yang paling utama Ini penentang Rasulullah Yang paling utama Nah Menariknya Teman-teman sekalian Ini menariknya Jadi dalam masa Adaptasi Nabi S.A.W Membangun harmoni Dengan seluruh penduduk Madinah Dengan keragaman Yang ada di dalamnya Seluruhnya kan Sepakat dalam konteks Biagam Madinah Ini saya urutkan dulu Supaya mudah untuk Divisualisasikan Biagam Madinah Isinya Cukup komprehensif Mencakup ke semua Mencakup maslahan Termasuk hukum-hukum Yang berlaku Dalam setiap keyakinan Jadi kalau nanti Ada pelanggaran-pelanggaran Hukum yang diterapkannya Apa yang disepakati Ya kan Saya nanti Yahudi Menggunakan skema Yahudi Nasrani menggunakan skema Nasrani Umat Islam menggunakan Hukum Islam Dan lain seterusnya Nah yang paling menarik Teman-teman sekalian Jadi di era adaptasi ini Nabi itu kan Begitu populer Jadi Rasulullah S.A.W Itu begitu populer Di kalangan Masyarakat Madinah Dengan semua Keteladanan yang Melekat kepada beliau Baik sifatnya Sikapnya Dan semua hal Yang terkait dengan beliau Itu terbukti Baik itu seluruh Kebenarannya Ataupun seluruh manfaat Kehidupannya Sehingga Banyak orang kemudian Bukan hanya bersimpati Tapi menemukan Kebenaran dalam Berkehidupan Itu poinnya Jadi orang menemukan Tujuan hidup lagi Gairah berkehidupan lagi Orientasi kehidupan lagi Sehingga Islam Sangat mudah diterima Ini yang menjadikan Akhwak itu Lebih utama Dibandingkan dengan Kata-kata Jadi kalau kita Berperilaku dengan baik Sebagai seorang muslim Anda karyawan Di kantor Anda jujur Di kantor Anda disiplin Dalam konteks Anda bekerja Anda menjadi orang-orang yang Baik dalam berperilaku Sehingga orang bertanya Ketika orang bertanya Kenapa kau begitu Anda katakan Islam yang mengajarkan saya demikian Jadi ketika kita memahami Bahwa Islam itu Menunjukkan nilai kebaikan Maka itulah Langkah dakwah yang paling efektif Sehingga Mudah mengenalkan semua orang Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu poinnya Kembali ke sini teman-teman sekalian Nah karena ini figure Yang paling disenangi oleh Masa pada masa itu Dan juga Paling dekat dengan rakyat Dengan masyarakat Termasuk Juga Dikagumi oleh Pengikut-pengikut ini Ya Kan biasa Kalangan elit itu Kalau lihat Pengikut-pengikutnya Masyarakat atau rakyat Yang dipimpinnya itu Punya kecenderungan Mengidolakan Ya satu public figure Misalnya yang tertentu Maka mau gak mau Kan elitnya mesti mendekat Ya Ini sudah hukum Ya sekarang aja kan Seperti itu Apalagi musim-musim Misalnya mau pemilihan Apakah itu pilkada Apakah itu pemilu Dan sebagainya Pasti public-public figure itu Akan didekati oleh elit Itu kalangan Hal yang sangat biasa sekali Baik itu dari Kalangan pemuka agama Misalnya Ataupun juga dari Ya public figure yang lain Dan sebagainya Itu hukum yang sangat umum sekali Dan menariknya Ada kaedah dalam tafsir Yang selalu saya sampaikan Jika tidak disebutkan Siapa tokohnya Tapi informasinya disebutkan Sebagai sesuatu yang umum Tidak disebutkan tokohnya Siapa spesifik Kapan kejadiannya Ini memberikan kesan Bahwa perilaku itu Itu konsisten terjadi Di setiap masa Dengan tokoh-tokoh yang berbeda Makanya gak disebutkan khusus Untuk memberikan kesan Siapapun bisa masuk dalam Perbincangan itu Di masa-masa depan Dengan substansi yang sama Dengan tokoh yang berbeda Tapi intinya sama Intinya Serupa Di dalam kondisi-kondisi Ada public figure yang dekat Dengan masyarakat Itu pasti akan tampil Sosok-sosok yang Berusaha Dari kalangan elit ini Untuk mendekati public ini Sehingga Tujuannya bukan karena Public figure-nya Tapi tujuannya Mendapatkan simpati Dari masyarakat Ini poinnya Untuk meraih simpati Baik ya Nah Jadi kembali ke sini Teman-teman sekalian Maka Dukira Anna ahbar Al-Yahudi Wal-Munafiqin Tersebut bahwa Para kalangan elit Ahbar itu kalangan elit Pembuka Diterjemahkannya Kalangan elit Yahudi Dan Munafiqin Sudah saya sebutkan Sehingga ketika saya sebut Anda terbayang Oh ini sifulan Sifulan Dan sebagainya Mereka Mulai Mengkampanyekan Kepada Masyarakat Untuk menunaikan Salat Dan mengeluarkan Zakat Jadi Ini menarik Golongan Yahudi Sendiri Mencoba Kalangan elitnya Untuk menarik Simpati Kalangan Muslimin Khususnya Termasuk orang Munafiq Kalau Munafiq ini Sudah mengklaim Muslim Di dalam lisannya Jadi dia mengatakan Saya juga Muslim Saya pun Islam Tapi Dalam hatinya Itu tidak seperti Lantang di lisannya Pun demikian Dalam perilaku bersikapnya Tidak mencerminkan Perilaku yang Islami Hanya menggunakan Klaim di lisannya aja Saya juga Muslim Nah sekali lagi Ini adalah pelajaran Yang sangat besar Dari Al-Quran Bila tidak disebutkan Kapan kejadiannya Spesifiknya siapa Ini akan memberikan Kesan lagi Bahwa Di masa-masa datang Itu akan terjadi Kalangan elit Elit itu Mendekati Publik-publik Figur tertentu Atau mengkampanyekan Ajaran-ajaran Yang disampaikan oleh Publik-figur itu Sehingga Dia mendapatkan Peluang simpati Atau potensi simpati Dari para pengikut Publik-figur yang dimaksudkan Gampangnya beginilah Misal Kondisi Saya saat ini Mengajar Masyarakat Banyak belajar Maka Kalau mengambil Spirit ayat ini Bisa ditempatkan Saya dalam posisi Yang mungkin ada Umat di bawahnya Ada mohibbin Ada pecinta Ada masyarakatnya Kalau di Youtube Mungkin ada subscriber Dan sebagainya Nah dalam posisi Seperti itu Ini akan selalu Terjadi hukum Yang mengikuti Apa yang ayat ini Pernah beritakan Apa hukumnya Bila ditempatkan Saya dalam posisi demikian Akan muncul nanti Kalangan elit-elit Dengan kepentingan Tertentu Ya Ini nanti Elitnya akan banyak Memang ada yang nanti Akan belajar Dengan benar Seperti sahabat-sahabat Yang lain mendekat Pada Rasulullah Tapi kalau kita batasi Di dua hal ini Ada elit-elit Yang memang Kepentingannya Bukan karena untuk Mendekati sayanya Untuk belajar Tapi lebih karena Mendapatkan simpati Dari orang-orang Yang belajar dengan kami Nah sepertilah gambarannya Dan itu akan terjadi Terutama di era-era Yang kita rasakan kekinian Ya musim-musim Kampanye dan sebagainya Siap-siap saja tuh Ulama Para ustad Habib Dan sebagainya Pasti akan banyak Didekati Itu sudah pasti Hukumnya seperti ini Sama Ya cuma Bagaimana orientasi Pendekatan itu Orang-orang yang mendekati Itu masing-masing Pasti punya niat-niat yang berbeda Kita tidak menghukumi itu Hanya mengembalikan Kepada konteksnya Dan kembali Semua akan mendapatkan Hisabnya Sya Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan niatnya Singkatnya Mereka mencoba Mengkampanyekan Apa yang Nabi ajarkan Ya kepada Masyarakat muslim Ayo sholat Tuh kan Ayo keluarkan zakat Kan di Islam sudah mulai Ya syariat sholat kan Sudah dilakukan Diteladankan Dicontohkan oleh Nabi Sebelum merangkat hijrah Itu sudah paham mereka semua Yahudi juga sudah mengerti Nah ini Menariknya zakat juga Ya yang Nanti setelah Bersamaan dengan puasa Di tahun kedua hijrah Itu mulai disyariatkan Itu mulai dikampanyekan juga Menariknya oleh kalangan Yahudi Dan munafik Ya padahal mereka sendiri Tidak mengerjakan itu Jadi elit Yahudinya juga Tidak sholat Seperti Nabi yang contohkan Dan Nabi yang ajarkan Walaupun mereka sesungguhnya Punya syariat sholat Yang nanti semua Tersambung sampai ke Musa Nabi Musa kan diminta Untuk sholat Saat diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala SK nya menjadi Nabi Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Itu perintah pertamanya Surat Itu diabadikan di Al-Quran Surah ke-20 Taha ayat ke-14 Innani anallahu la idaha Illa anasa'abudini Wa aqlimi salata Lidhikri Nah itu di Quran Surah ke-20 Taha ayat ke-14 Dan banyak di ayat-ayat lain Demikian pula Yang menariknya Orang-orang dari kalangan munafik Mereka itu mengklaim sebagai muslim Ya kan Terus minta kepada Masyarakat Pengikut Nabi SAW Untuk ayo sholat Ayo tunaikan zakat Tapi mereka sendiri sebenarnya gak sholat Dan kalaupun sholat Nanti di ayat-ayat lain Kalaupun ikut sholat Itu hanya numpang pencitraan aja Di samping Nabi SAW Ini tolong ya Ini nanti mau musim-musim kampanye Tolong jangan dipotong video saya ini Ya jadi saya menjelaskan Di tanggal berapa Ya malam apa Dan dalam kajian apa Karena penting saya ingatkan ini Sekarang sudah mulai menyebar Potongan-potongan video Yang saya perhatikan juga Itu dibawa narasinya sesuai dengan kepentingannya Jadi saya tegaskan Saya tidak ikut politik-politik praktis ya Ya saya mendoakan untuk semuanya Ada pun yang sekarang Anda temukan Misalnya ke A atau ke B Itu kan potongan-potongan video Yang saya pun tahu betul Narasinya Saat saya menyampaikan itu Kemana Sepenuh apa Dan sebagainya Jadi saya menggambarkan Kondisi kekinian yang sedang saya bicara Kalau kemudian itu terbukti Artinya apa Itu menunjukkan kebenaran Al-Quran Dan disitu kita diminta kembali Untuk beriman pada Allah SWT Kembali teman-teman ke sini Jadi uniknya Orang-orang munafik ini meminta Di kalangan elit Ayo sholat Jaga kemudian puasa Jaga zakat Ya mirip-mirip lah beginilah Kalau ada yang nempel Dari kalangan elit Ke tabliq akbarnya Seorang ulama Dari apa Diminta ngasih sambutan Kan ngajak sholat juga Ya padahal belum tentu Dia kesehariannya sholat Ya padahal belum tentu Wuduhnya benar Tapi sholatnya kan bisa Disamping ustad Disamping kiyai Disamping habibnya Nah ini sama Abdullah bin Uwai bin Saluni Kalau sholatnya Coba cari sab depan Dengan Nabi Cari simpati Nabi Lalu mengatakan pada masyarakat Ayo sholat yang betul Ayo kemudian tunaikan zakat Tapi saat yang bersamaan Dia mencoba menjadi pesaing Yang memusuhi Nabi SAW Sampai bahkan dia berinisiasi Untuk membuat Masjid saingan Masjid tandingan Yang dikenal dengan Masjid Bilar itu Yang sekarang wilayah itu Penuh dengan Tukang arang Penuh dengan jualan Jualan arang Ini kondisinya teman-teman sekalian Jadi kalimat ini Ketika mereka Datang membawa kampanye Untuk masyarakat Supaya mendapatkan simpati mereka Allah meluruskan Ya kan Allah meluruskan Jadi Niatkan yang baik Sehingga Dengan niat yang baik itu Masyarakat mendapatkan Kebaikannya Sesuai dengan ketulusannya Karena ketidaktulusan itu Bencana awal Yang terjadi Yang menimbulkan Luka sosial yang sangat dalam Jadi kalau anda memang Bertahan dengan Keyakinan anda Misalnya Silahkan Anda yakini apa yang anda yakini Bertanggung jawaban Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lakum dinu kum waliyadin Tapi bersikaplah yang baik Yang jujur Jangan dilisan berkata A di hatinya berkata B Jangan dilisan yang berkata Ayo sholat Ayo zakat Tapi anda sendiri gak praktekan Anda sendiri menentang Padahal misalnya Anti ajaran-ajaran itu Ya dalam tanda lain Kalau sedang musim kampanye Dekat dengan Islam Pakai peci Pakai kerudung Ngajak sholat Kampanyonya Mari keluarkan zakat Dan sebagainya Tapi sesungguhnya Dalam hatinya Bahkan tidak senang dengan Islam Kesehariannya gak pernah sholat Misalnya Bicaranya selalu anti-Islam Dan sebagainya Nah ini Sesuatu yang terjadi Di masa Nabi SAW 15 abad yang lalu Maka apa yang terjadi Turunlah kemudian Firman Allah SWT Di Al-Baqarah Quran Surah 2 Ayat 43 Itu asal awalnya Ya fa'amarahum Allah SWT Bi'aqamil salat Ma'il muslimin musaddiqin Maka Allah SWT Lantas langsung merespon Dengan memerintahkan orang-orang ini Untuk berkomitmen Dengan apa yang mereka sampaikan Ya jadi Kalau Anda memang berkata Demikian Mengajak sholat Dan meyakini kebenaran sholat Maka lakukan sholat dengan benar Seperti orang-orang muslim yang benar Muslimin musaddiqin Orang-orang Islam Yang konsisten menjaga sholat Itu menunaikan sholat dengan Dengan baik Maka turunlah ayat Wa'akimus salat Wa'atuzzaka Ya kalian pun jangan cuman berkata Jangan cuman mengkampanyekan Tapi tunaikan dengan benar Kata Allah Wa'akimus salat Dan itu menariknya Kenapa menggunakan kata Turunan kata Iqa'akamayuqimu Dan bentuk perintah Aqimu Kemudian setelah itu Kalimat sholatnya menggunakan aliflam Lalu setelah itu Wa'atuzzaka Menggunakan Kata turunan kata dari Atta Kemudian Atayuti Ya Atta itu datang Tapi kalau Atayuti Memberi sesuatu dengan tulus Kemudian Zakatnya pakai aliflam Lalu yang paling menarik Warka'u ma'arraki'in Ya Warka'u ma'arraki'in Kan di dalam sholat itu Sudah ada ruku Kenapa ditambahkan ruku lagi Di akhirnya Apakah itu tambahan Atau ada kalimat lain Yang diinginkan oleh Allah Di ayat Ayat itu Nah ini yang akan kita coba Elaborasi teman-teman sekalian Dengan pendalaman yang cukup Mendalam Sehingga dengan itu Semua kita memahami Oh ini konteksnya ini Kemudian solusinya seperti ini Perbaikannya demikian Nah jadi saya ingin tarik dulu Ke awal Asal Apa yang tadi kita simpulkan Bahwa ada kondisi di era Nabi S.A.W Dengan keragaman yang ada Di masyarakat pada masa itu Dan ada kompetisi di kalangan elit Yang dengan kompetisi ini Masing-masing elit Ingin mendapatkan perhatian Dari masyarakat Sehingga dengan harapan Mendapat perhatian ini Dia mencoba mengkampanyekan Hal-hal yang sesungguhnya positif Sebetulnya Yang diajarkan oleh Tokoh-tokoh masyarakatnya Pada era itu adalah Nabi S.A.W Sebagai tokoh utama Dan sebagai rasul yang paling utama Telah dan kita semua Lalu untuk menarik perhatian masyarakat Maka mereka mengambil Ajaran Nabi Sebagai kampanye Bukan untuk menunaikannya Dengan benar Itu poinnya Maka mereka sampaikan Ayo solatlah Ayo tularkan zakat Tapi mereka sendiri Tidak menunaikan solat dengan benar Bahkan ada yang tidak solat Dan tidak mengeluarkan zakat Maka dalam konteks inilah Turun ayat Al-Baqarah Ayat ke 43 Demikian teman-teman sekalian Gambaran umumnya Nah saya turunkan Satu hal dulu Kita bagi-bagi Sekarang kita masuk ke detilnya Kan tafsir yang baik itu Menguraikan umumnya Baru detilnya satu-satu Nah jadi Akalma yukimu Itu menunjukkan sesuatu yang sempurna Sesuai kemampuan yang bisa dikerjakan Ya dari kata asalnya Akalma yukimu Akalma itu dari kata Akalma ditambahkan Hamzah di depannya Ya kan singkatnya begitulah Kalau simple kita baru belajar Ya akalma itu kan berdiri Tegak Sebetulnya Tegak yang sempurna Yang lurus Sesuai dengan ketentuan Kalau di pramuka Di tentara Itu kan di akabri Ataupun di poli Ada perhatian Berdiri sempurna Itu namanya Akalma Kalau kita ingin berusaha Menegakkan diri dengan sempurna Sesuai ketentuan Itu namanya Akalma Yukimu Perintahnya akim Jamahnya akimu Nah sholat Didahului dengan turunan kata ini Untuk memberikan kesan bahwa Jangan sampai kalau sholat Cuman sekedar menunaikan sholat Tapi tunaikan dengan sempurna Sesuai dengan ketentuan-ketentuannya Sehingga penunaian sholat itu Bisa dilakukan dengan tegak lurus Dengan baik Seperti anda berdiri sempurna Dengan sikap yang sesuai dengan ketentuan Nah jadi Tidak diinginkan Orang sholat Apalagi orang Islam Menunaikan sholat Hanya sekedar memenuhi Kewajiban saja Yang penting saya sholat Karena nanti ada isyarat demikian Ya ada golongan yang Kalau sholat itu Yang penting sholat Yang penting kewajiban saya telah selesai Tapi tidak peduli Dengan ketentuan-ketentuan Yang berlaku Dalam sholatnya Apakah sholatnya itu benar Atau tidak Dia tidak melihat itu Yang penting sudah sholat Apakah benar rukunya Benar sujudnya Benar takbirnya Sampai salamnya Bahkan benar wudunya Dia tidak melihat itu Yang penting saya wudu Yang penting sudah sholat Yang kalau ditanya Yang sudah Saya kan barusan sudah sholat Nanti akan ada golongan itu Dan isyaratnya jelas dalam Al-Quran Nah itu tidak diinginkan oleh Allah Karena Spirit Dalam perintah penunaian sholat itu Bukan sekedar Membuktikan keimanan kita Untuk bisa menunaikan gerakan-gerakan Dan menyampaikan bacaan-bacaan Yang dibimbing Dalam penunaian sholat secara formal Bukan sekedar itu Tapi nanti ada hikmah-hikmah besar Di balik bacaan-bacaan Gerakan-gerakan Dan hukum-hukum Yang bila ketentuan itu dilakukan dengan benar Ada dampak yang terjadi pada kehidupan kita Nanti yang paling menarik adalah Sholatnya lima waktu Namanya spesifik Dan juga manfaat yang kita dapatkan lima waktu juga Nah bila seseorang menunaikan sholat dengan cara yang benar ini Bukan sekedar Ia menggugurkan kewajiban Yang kedua Membuktikan kebertuhanannya kepada Allah Pembuktian imannya lewat sholat Tapi nanti ada yang ketiga Dia mendapatkan pancaran Konsistensi kemerkahan Manfaat-manfaat yang didapatkan dari sholat Untuk kehidupannya Bukan sekedar akhirat Tapi nanti ada dunia Itu yang menjadikan sholatnya lima waktu Manfaatnya pun nanti akan lima Dan itu spesifik disampaikan dalam Al-Quran Bahkan dari lima itu Ada bagian paling pokok Yang dibutuhkan oleh manusia setiap hari Setiap waktu Diperdengarkan di telinganya lima kali dalam sehari Nah bagian-bagian itulah teman-teman Yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya Insyaallah Jadi sekarang kita paham dulu Ada kondisi umum terkait dengan ayat ini Nanti detilnya kita akan gali kembali Kenapa akimu? Kenapa pakai alif lamdi sholat? Kenapa? Di sini ada skema zakat Menggunakan keturunan kata ita Apa maksudnya itu? Dan kenapa di ujungnya disempurnakan dengan kalimat Itu semua ada rahasianya Bahkan setiap lafad yang Menyulam ayat-ayat Al-Quran Itu setiap lafadnya Bahkan huruf, bahkan harakatnya Itu ada muajizat Yang terkandung di dalamnya Teman-teman Ada kegiatan yang Mesti saya lakukan Dan ini sangat Mendesak untuk dilakukan Tapi saya mencoba untuk memenuhi Agenda kita malam hari ini Dengan tetap mengajar Walaupun dalam pengajaran itu Ada beberapa hal yang Saya tidak ingin memberikan kegelisahan Pada teman-teman semuanya Tapi mohon didoakan Semoga kegiatan bisa berlansung Dengan lancar dan baik Dan juga diberikan oleh Allah Kesehatan untuk semua Kita dan keluarga kita seluruhnya Insya Allah Kemudian yang kedua Saya izin menginformasikan Bagi teman-teman semua Bahwa kita Sedang dalam tahap penyempurnaan Untuk pesantin Yang direncanakan Akhir bulan ini Insya Allah selesai tahap pertama Keseluruhannya Sehingga dapat diuji dengan kegiatan Di awal bulan nanti Yang melibatkan jemaah-jemaah terbatas Tentunya untuk kegiatan tertentu Insya Allah Ada kesempatan wakaf Bagi teman-teman Sampai akhir bulan ini Ya Masih sama Di rekening yang sama Bank Syariah Indonesia Nomor rekening 111 3x1nya Kemudian 4 4 4 4x4nya Lalu 142 111 4 4 4 4 142 Ada 10 digit Atas nama Yayasan Mahad Islam Rafi'ah Akhir Ini untuk wakaf Besantin Dan Barangkali nanti Akhir bulan Teman-teman Peluang itu akan Tertutup Tuk sementara waktu Karena Insya Allah Tahap pertama Kami akan melakukan Audit dulu Keseluruhan Dari wakaf ini Karena ini kan titipan umat Kemudian kita Pertanggung jawabkan Keseluruhannya Kita tunjukkan hasilnya Dan kita nikmati dulu Semuanya Sehingga kita Bisa petakan Dan membangun Pertajalan ke depan Dengan lebih baik Terukur dan Bermanfaat untuk semua Yang kedua Teman-teman sekalian Saya mengajak Untuk kita konsisten Memberikan perhatian kita Untuk Palestina Dengan doa-doa terbaik kita Kemudian juga Yang proporsional Nanti saya berikan Penekanan kembali Mengikuti himbawan-himbawan Ulema-ulema kita Dari MUI Seruan-seruan yang baik Tapi tetap proporsional Dan dengan detil Jangan sampai membuat Hoax dan sebagainya Yang menyulitkan Berbagai kalangan Untuk bisa mengekspresikan Kegiatan sosialnya Dengan baik Ada pun teman-teman Yang menitipkan Bantuan-bantuan Kemanusiaan Alhamdulillah Telah kita distribusikan Saya kira kita cukupkan dulu Dengan situasi itu Kita cukupkan dulu Sekali lagi Kalau mau teman-teman Titipkan silahkan Ke pihak-pihak lain dulu Karena kita punya Mitigasi-mitigasi yang spesifik Alhamdulillah Teman-teman Sudah disalurkan Baik itu melalui MUI yang diteruskan Ke baznas Ataupun juga kita berikan Ke baznas sendiri Yang melalui MUI ke baznas Yang semula untuk Rumah Sakit Hebron Telah dialihkan Untuk kemanusiaan sekarang Itu jumlahnya 14 miliar 300 juta Kemudian yang kita bersama Bapak Kasad Ya Alhamdulillah Juga di Mabes Ade Telah disalurkan 10 miliar Dan itu telah disampaikan Juga pembuktiannya Kemudian bukti transfernya Kuitansi Semuanya sudah ada Lalu kita berikan juga Kemarin di Surabaya Dalam acara Wisuda di Wafa Kita kedatangan tamu Langsung dari Gaza Yang tahu situasi Dan sebagainya Menangani Persoalan kemanusiaannya Menangani Cekap tangkapnya Kita titipkan juga Titipan teman-teman Itu berjumlah 4 miliar Dan saat di Jogja Itu melalui Lazismo juga Yang disusun Untuk obat-obatan Dan sebagainya Itu ada 1 miliar Jadi sudah Cukup yang untuk Dititipkan Disalurkan Terima kasih Teman-teman sekalian Atas kepercayaannya Saya sangat terharu Bahkan ada dari Bonek juga Persibaya Waktu saya ke Surabaya itu Sampai ngejar Menitipkan Amplopnya masih saya simpan Sampai sekarang Dan berbagai kalangan Yang datang ke kantor Dan sebagainya Walaupun saya tidak Nons Secara langsung Tapi Kita mencoba untuk Berdiri bersama-sama Dengan Palestina Dan untuk mewujudkan Kedamaian dunia Demikian Barangkali yang saya Sampaikan Jika teman-teman Berkenan Mohon Mendoakan Untuk kita semua Sehingga Diritu Dan saya Mengajak Bagian terakhir ini Kita berkonsentrasi Menyiapkan Ulama-ulama yang Benar ke depan Karena saya pun Kan gak tahu Di titik mana Saya berhenti mengajar Pasti ada yang Meneruskan Nah yang kita Bangun Adalah Sekarang saya sedang Menyiapkan calon-calon Ulama Untuk meneruskan Saya berikan juga Kesempatan Untuk menempuh Pendidikan Ada yang kita Siapkan sekarang Kita berangkatkan Keluar negeri Insya Allah Tahun depan Sebagian sudah Pada kembali Untuk bisa Mengisi pos-pos Di pesantren Jadi kalau teman-teman Nanti mau Berwakaf atau Berinfak Lebih baik Ke program itu saja Karena itu real Nanti akan dibutuhkan Di dalam negeri Untuk membangun negeri Membangun umat islamnya Kedepan Memimpin dalam kebaikan Memakmurkan negara kita Dan berharap Kita punya Satu kekuatan yang besar Di mata dunia Untuk masa yang akan datang Itu investasi yang terbaik Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Allah muliakan Kita semua Maafkan saya Yang belum mampu Memberikan yang terbaik Seperti yang mungkin Anda harapkan Semoga Allah memuliakan kita Menyayangi kita Dan menjaga kita Sampai kita kembali Kepada Allah dalam kebaikan Maafkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!